Sebagai orang yang pencemas dan yakin kalau jadi manusia itu harus logis, ketika berurusan sama perasaan, saya kelimpungan. Bukannya saya cold-hearted bitch ya, tapi kayak ngerasa salah aja kalau terlalu terbawa oleh perasaan. Nah, di video ini saya akan berbicara soal perasaan. Siapa di sini yang biasa memendam perasaan dan tiba-tiba meledak sampai semuanya jadi amburadul? Ya, saya juga kebiasaan memendam perasaan dan nggak diomongin, jadinya malah numpuk. Mungkin akarnya karena saya kurang peka dan menghargai perasaan sendiri, alhasil malah mempengaruhi kesehatan mental. Dan ketika tidak bisa mengenali dan mengendalikan emosi, hal tersebut berdampak pada produktivitas. Ibaratnya kayak lingkaran setan. Karena tidak bisa mengendalikan perasaan dengan baik, mempengaruhi kesehatan mental, lalu mempengaruhi produktivitas, dan jadi malah semakin stres dan cemas. Kalau kayak gini seolah-olah perasaan tuh kayak villain ya, padahal perasaan tuh penting banget karena membantu kita untuk bertahan hidup, mengingat orang atau situasi, menghadapi situasi sehari-hari, berkomunikasi dengan orang lain, menghindari bahaya, dan mencari kenikmatan. Kayak makan bakso pedes anget-anget pas lagi hujan. Beuh, nikmat banget ya. Bikin happy. Perasaan atau emosi adalah sesuatu yang mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan berperilaku. Contohnya, kalau sedih, kita menangis. Kita bisa mengalami perasaan yang berbeda dalam satu hari, bahkan dalam satu jam. Dengan kita mengenali apa yang kita rasakan, membantu kita bagaimana meresponnya dengan cara yang sehat. Contohnya, latihan pernafasan bisa menenangkan kita ketika marah. Nah, emosi atau perasaan melibatkan area yang berbeda-beda di otak. Contohnya, amigdala berperan penting dalam emotional learning, memori, dan pekat terhadap stimulus yang mengancam. Orbital frontal cortex berkaitan dengan bagaimana kita menilai suatu pengalaman. Apakah menyenangkan atau tidak? Insula dan anterior cingulate berkaitan dengan emosi jijik dan dengan aspek fisik terkait emosi atau perasaan. Berbicara soal aspek fisik, Emosi yang kita rasakan berkaitan dengan sensasi fisik, bahkan bisa menjadi petunjuk mengenai emosi apa yang kita alami. Kalau jantung berdegup kencang, berarti kita cemas atau sedang takut. Jadi, dengan mengubah sensasi fisik, bisa membawa pengaruh positif untuk suasana hati kita dengan cara 1. Melakukan aktivitas fisik. Kalau lagi sedih, coba deh olahraga. Karena dengan melakukan aktivitas fisik, bisa membantu meningkatkan kondisi emosi. 2. Latihan relaksasi. 3. Perhatikan postur tubuh. 4. Senyum. Senyuman bisa jadi alat untuk memperbaiki mood kita. Dengan membuat ekspresi tersenyum, meskipun nggak mau senyum, ternyata bisa memberikan perasaan positif. Kesimpulannya, tubuh dan perasaan saling memengaruhi. Ada cara untuk mengendalikan perasaan dengan mengendalikan sensasi fisik, dan mengalami perasaan tertentu bukan suatu masalah. Akan menjadi masalah kalau perasaan tersebut terlalu kuat, berlangsung terlalu lama, atau mengganggu aktivitas sehari-hari seperti kecemasan dan depresi. Dua hal tersebut sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Akhir kata, semoga video ini bisa membantu kamu dalam mengenali perasaan. Sampai jumpa di lesson dan lainnya. Terima kasih.